Intro Selamat datang di program pendidikan fokasi Universitas Indonesia Program ini merupakan bagian dari Universitas Indonesia yang menghasilkan lulusan ahli madia untuk berbagai bidang keahlian Program studi yang dimiliki oleh program pendidikan fokasi Universitas Indonesia meliputi Bidang studi kesehatan Bidang studi administrasi dan bisnis Bidang studi sosial humaniora Melalui program fokasi akan terdapat cincang yang terarah serta diharapkan setiap anak Indonesia dapat memfokuskan diri akan potensi dan keunikan yang dimiliki Hal ini dilakukan untuk merealisasikan visi Universitas Indonesia menjadi Universitas Riset kelas dunia dalam menghadapi tantangan global dengan menyediakan sumber daya manusia berketerampilan dan kompetensi yang unggul Fokus Radio bring your voice to the world Halo Pekaster Ketemu lagi sama gue Syifa Aulia yang akan menemukan kalian sampai jam 7 malam nanti di TGIF Thanks God it's Friday Dalam era persaingan global dan modern Fokasi UI bertekad menjadi national reference dan vocational flag career bagi pengembangan pendidikan fokasi di tingkat nasional Program pendidikan tinggi fokasi merupakan program pendidikan fokasi lanjutkan sekolah menunggu atas yang diharapkan untuk misalnya dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang siap Dengan meningkatnya jumlah peserta didik Program pendidikan fokasi melakukan penyaringan calon mahasiswa baru dengan cara yang sangat ketat Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi persaingan di pasar global Lulusan dari pendidikan tinggi fokasi harus mampu dalam uji kompetensi profesi sehingga ludusannya tidak hanya memiliki hijasa diploma tetapi juga memiliki sertifikat profesi sindikat nasional maupun internasional Saya ingin jelaskan bahwa ini adalah tanda bahwa berkah dokumen untuk proses lisensi dari LST Universitas Indonesia itu telah kami terima dan kita proses mudah-mudahan waktu singkat kita bisa memakai lisensi Terima kasih Kurikulum yang kami rancang dan susun pada tahun 2015 merupakan kurikulum yang berbasis pada industri kurang lebih sekitar 70 hingga 80% materi dari kurikulum tersebut lebih menekan kepada praktek untuk mendukung program tersebut kami telah menyiapkan sebanyak 44 ruangan laboratorium atau lab sekaligus juga menjadi tempat uji kompetensi atau TUK TUK ini juga telah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau PNSP Dengan mengutamakan pola pengajaran keterampilan dan keahlian praktek program pendidikan POKASI telah membangun 12 laboratorium utama yaitu laboratorium akutansi dan audit, keuangan dan perbankan pariwisata, asuransi dan aktuaria, komputasi dan aplikasi komputer berkantoran dan sekretari fisioterapi, informasi dokumen, komunikasi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Gimana Halo 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 mata kuliah brand manajemen. Pada hari ini, Rabu 13 Oktober 2021, akan dilaksanakan kuliah umum tentang brand-based practice aplikasi manajemen brand di industri. Hari ini kita kehadiran Mas Prima Sihidno sebagai ekspertis di bidangnya. Tentu kesempatan buat kita untuk menanyakan bagaimana perkembangan aplikasi manajemen brand di industri, terutama pada saat ini yang semuanya beralih ke digital. Tentu ini merupakan kesempatan Mas buat kita, angkatan terutama mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Silakan untuk bertanya tentang sebanyak-banyaknya, tentang aplikasi, tentang brand. Mumpung hari ini kita ada ekspertisnya. Nah, di samping itu juga bertepatan dengan hari ini, tanggal 13 Oktober 2021, saya ingin mengajak rekan-rekan semua menundukan kepala sejenak, hari ini bertepatan dengan sejenak, boleh saya share screen? Boleh Mas, silakan. Hari ini bertepatan satu tahun yang lalu, perginya kolega kita, rekan kita, Dr. Sri Rahayu, MSM, tanpa kehadiran beliau, tentu prodi ini tidak akan ada. Tidak, saya sambil share screen. Boleh ya, minta waktunya sebentar. Mungkin bagi angkatan 2021 yang belum mengenal, boleh ikutan saja. Ataupun angkatan 2020 yang tempat bertemu dengan beliau, terutama angkatan 2019. Boleh menundukan kepala sejenak ya. Kita mau menghandingkan cipta untuk Mbak Sri Rahayu atau biasa tidak kenal Mbak Ayu, empat hari ini, satu tahun yang lalu, beliau meninggalkan kita semua. Menghandingkan cipta, boleh dimulai. Oke, ya. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya semua. Para mahasiswa, panitia, dan dosen pengampus, serta narasumber. Dan kepada peserta, selamat menikmati kuliah umum ini. Bertanya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak, Mas Naldo, terus kata sambutannya. Oke, untuk acara selanjutnya, kita akan mulai masuk ke acara ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kursus singkat mengenai narasumber kuliah umum kita hari ini, yaitu Pak Prima Suyitno. Pak Prima Suyitno saat ini merupakan seorang direktur PT Krakatau Information Technology. Pak Prima sudah berpengalaman lebih dari 18 tahun di bidang bisnis, mulai dari startup nasional dan international company. Nah, Pak Prima juga mempunyai banyak pengalaman di beberapa industri ini. Beberapa pengalaman di antaranya, menjadi co-founder chief executive officer di PT Multi Pro Mandiri pada tahun 2017, kemudian menjadi founder dan juga vice president of commercial di PT Sinergi Informatica Semen Indonesia. di tahun 2014, Pak Prima juga menggabat sebagai chief marketing officer di Ali.com. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman dari Pak Prima ini. Wah, mantap, mantap. Nah, Alhamdulillah kan juga telah hadir di antara kita, Bapak Prima Suyitno selaku narasumber yang juga merupakan direktur dari Krakatau Information Technology. Halo, Pak Prima, gimana kabarnya Pak? Halo, banyak-banyak. Alhamdulillah. Oh iya Pak, Pak Prima mohon izin nih mau cerita dikit. Jadi kita itu di kampus ada budaya, biasa manggil dosen atau dosen tamu itu dengan panggilan Mas atau enggak. Nah, boleh enggak nih di acara ini, saya izin nih, boleh enggak manggil Pak Prima dengan panggilan Mas aja biar lebih enjoy gitu, Pak Prima? Boleh, boleh banget. Oke, mantap. Makasih lah Mas Prima. Siap, siap, siap. Oke, baiklah. Tadi teman saya Titi sudah nyampein beberapa proklusingan dari Mas Prima, kayaknya kita langsung aja ke acara ini, di mana itu adalah pemamparan materi yang dibacakan oleh Mas Prima. Betul. Nah, sebelumnya mau reminder buat teman-teman, boleh banget dari sekarang disiapin notes-nya, mungkin untuk menanyakan pertanyaan, nanti yang akan ditanyakan kepada Mas Prima di sesi tanya jawab nanti. Nah, benar. Buat teman-teman tolong disiapin pertanyaannya, karena bakal berpengaruh banget sama nilai-nilai teman-teman nih. Betul. Nah, untuk itu Mas Prima waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Alif, Mbak Titis, dan kesempatannya teman-teman semua. Ini sharing session ya, mungkin Mas Aldo tadi bilang, saya ekspertis di bidangnya, ini based on experience, jadi best practice. Makanya kemarin pas diskusi sama Mas Dika, kalau best practice ayo, tapi kalau theoretical mungkin teman-teman dosen yang lebih paham secara teorinya. Jadi apa yang saya lakukan mungkin akan saya share di sini. Atau ada inspirasi dari mana, beberapa company yang pernah saya handle. Maksud yang terakhir di sini adalah di Krakatau Information Technology, di mana grupnya Krakatau Steel. Ini saya langsung sharing screen. Boleh Mas Prima. Boleh. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Mas. Best practice of brand management application in industry. Jadi, berdasarkan background saya, saya pernah di industri retail, B2B, B2C, e-commerce, startup. Jadi, buat menurut saya pribadi, branding itu satu hal yang penting. Kenapa? Karena brand itu bisa dijual, dan itu punya value tersendiri. Terlepas dari produk apapun itu, sebuah brand itu bisa menjadi value, advantage bagi satu perusahaan. Ini, nggak akan banyak yang akan saya sharing mungkin, kita akan lebih banyak diskusi nanti. Karena saya yakin teman-teman mungkin lebih seru kita ada tanya-jawab ya. Jadi, saya akan sedikit terus mengenai brand management, terus defining brand itu seperti apa, dan the takeaway-nya seperti apa. Nah, brand management itu sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, satu hal yang krusial, dimana tidak banyak perusahaan-perusahaan yang aware dengan brand. Terutama yang kalau kita lihat adalah teman-teman di UMKM. Cuma sekarang mungkin sudah mulai disetting untuk mereka aware bahwa brand itu penting. Termasuk packaging itu bagian dari brand itu sendiri. Services, packaging, product, awareness. dan itu bisa jadi perceived value dari sebuah brand. Di sini, kenapa sih kita perlu? Karena untuk create awareness, yang kedua foster consistency, dan yang ketiga identitas. Jadi brand itu sebuah identitas, satu perusahaan. Tujuan dari brand strategi itu seperti apa? Kita harus punya purpose, harus punya emotion, flexibility, dan konsistensi. Di sini, kalau kita lihat, ada satu brand yang contohnya, yang punya purpose yang bagus, IKEA. Secara IKEA, visi-misinya clear. Mereka creating a better everyday life untuk banyak orang. Jadi dia jual barang furniture, mungkin teman-teman kalau ada nyari barang-barang bagus, desain bagus, pasti larinya ke IKEA. As a reference, mungkin belum tentu beli di sana, tapi as a reference, biasanya ngeliat tuh, wah IKEA ini lucu nih. Balik lagi, walaupun pricing compress. Cuman mereka, IKEA punya satu tujuan. Tujuannya adalah, mereka creating brand untuk people. Kalau datang ke sana, mereka dapat something new, itu mereka akan dapat experience yang berbeda, dibanding mereka datang ke tokoh-tokoh furniture yang biasa. Itu contoh dari purpose satu brand. Kelebihan. Nah, dia engage. Warnanya merah. Terima kasih. itu memiliki jadi mereka mau menyebabkan terima kasih 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 copy terima kasih 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 dari terima kasih 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 dari terima kasih 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 saya terima kasih 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 terima kasih